Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman jumpa lagi dengan channel saya disini semoga kalian semua sehat sehat selalu ya dan selalu diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin oke teman teman di video kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana lagi solusinya industriar yang hilang ini jadi sekarang industriar di mpeg 2 sudah hilang teman teman sudah hilang total jadi sampai sekarang belum ada lagi frekuensi terbarunya bahkan mungkin tidak bakalan ada oke sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share jika kalian nanti merasa video ini bermanfaat jadi saya beritahu kan kepada teman temanku semua ya kalau kalian memakai reseper mpeg 2 sampai sekarang tidak ada solusi untuk industriar dan sctp teman teman ya bagi kita yang memakai mpeg 2 sampai sekarang belum ada solusi atau caranya untuk mendapatkan indosiar dan sctp teman teman semua ya ini ya semalam saya cek jam 00 sudah hilang sctp mpeg 2 kita yang selalu kita bangga banggakan teman teman ya kita lihat tidak ada lagi signalnya padahal yang lain lainnya dapat ya seperti RTTL ini ya jadi untuk sekarang untuk patokan kita untuk melokta hukum 4 kita pergi ke frekuensi terkuatnya sekarang yaitu RTTL ya ini ya ada di frekuensi 950 m4330 oke teman teman 3950 m4330 3950 m4330 oke sekarang itu patokan kita untuk meloknya di satelit RTL km4 oke jadi patokan kita nanti untuk log-log km4 supaya mudah ini jadi sekarang bagaimana lagi solusinya teman teman solusi satu-satunya sekarang kita harus melok indosiar memakai reseper mpeg 4 ya kita harus melok reseper mpeg memakai mpeg 4 teman teman ya solusinya sekarang satu-satunya kita harus memakai mpeg 4 supaya bisa melok indosiar kembali kalau memakai mpeg 2 kalau memang kaya mpeg 2 untuk teman teman semua sampai sekarang belum ada teman teman caranya ya jadi kalau tetap mau ngambil indosiar juga kalian harus memakai reseper mpeg 4 teman teman oke jadi bagaimana meloknya di mpeg 4 sekarang kita gantikan menjadi mpeg 4 ya oke ini sekarang reseper saya metric bulger ya ini dia teman teman jadi sekarang saya akan mengganti reseper saya dulu ke mpeg 4 atau metric garuda tunggu ya teman teman ya saya skip oke ini dia teman teman ya sudah saya ganti resepernya ini dia metric garuda full HD inilah satu-satunya yang penting kalian memakai mpeg 4 kita masih bisa melok indosiar teman teman sekarang saya memakai mpeg 4 untuk melok indosiarnya ya oke jadi bagaimana cara meloknya ya kita harus melok telkom 4 dulu juga ya satu-satunya caranya kita harus melok telkom 4 juga teman teman oke kita harus melok juga telkom 4 ya sekarang kita klik menu disini teman teman kita klik instalasi kemudian kita masuk ke telkom kita setting nuluh satelitnya di port 1 ya seperti ini setting nuluh di port 1 kemudian 22K nya kita off kan saja kemudian kita exit disini kemudian posisi disini ya maksudnya posisi kuningnya masih di telkom tadi teman teman ya maaf ini kameranya agak kabur ya sekarang kita klik ini sat kita klik sat atau transporter di bawah ya oke sekarang kita klik sat oke kemudian kalau sudah muncul seperti ini teman teman kita klik merah lagi disini ya kita klik merah ya kemudian kita tambahkan frekuensi disini yaitu frekuensi yang menurut kita tadi tinggi ya di telkom 4 teman teman ya yaitu tunggu frekuensinya 3950 ya 3950 kemudian di bawah 0 4330 ya teman teman kemudian kita simpan disini seperti ini teman teman kemudian kalau sudah kita masukin frekuensinya oh sorry teman teman ya ternyata polaritasnya saya lupa mengubahnya kita tambah lagi disini ya kita tambah 0 4 0 3950 kemudian 0 4330 kemudian vertikal ya jangan kalian lupa ini polaritasnya vertikal teman teman oke polaritas frekuensi yang ini vertikal oke kita klik ya ini dia jadi kalau belum dapat tadi signal di parabola kalian kalau sudah kalian masukin frekuensi yang ini ya 3950 vertikal 4330 ini silahkan kalian naikin parabola kalian atau kalian tracking atau kalian cari posisi pas parabola kalian supaya naik signal yang maksimal minimal di 80% teman teman ya minimal di 80% kemudian kalau sudah dapat seperti ini kita scan otomatis saja langsung ya kita scan otomatis saja langsung dengan cara ini kita hapus saja dulu semua silahannya supaya tidak ribet atau membanyak banyakkan disini oke teman teman sekarang kita klik menu ya kita klik ini teman teman ya instalasi ini kita klik lagi kemudian kita ambil satelit telekom kita klik biru untuk mencarinya kemudian di atas ini kita pilih satelit tunggal kemudian kita pilih telekom kemudian di bawah hanya FTI kita pilih supaya tidak dapat siaran yang acak kecuali kita memakai perusahaan atau masih memakai atau masih memakai poncer teman teman ya kemudian disini cari buta kemudian kita klik cari disini seperti ini oke sekarang kita tunggu saja apa-apa saja channel yang dapat teman teman jadi untuk teman temanku semua untuk sekarang bagi kita yang memakai MPEG 2 tidak ada lagi caranya teman teman untuk mendapatkan indosier dan SCTP untuk sekarang ya oke satu satu caranya ya kita harus memakai reseper yang MPEG 4 tidak perlu yang rekomendasi teman teman kalau hanya untuk indosier dan SCTP ya tapi kalau mau beli saran saya beli saya yang rekomendasi supaya kita mendapatkan semuanya seperti MNC Group dan lain lainnya teman teman ya oke sekarang kita tunggu saja sampai proses pencariannya selesai ya teman teman ya saya pun merasa sedih juga ya indosier sudah lama menemani kita di MPEG 2 teman teman sudah lama itu mereka bertahan sedangkan MNC Group saja kabur langsung ke resep rekomendasi ya indosier ini kabur tapi masih bisa dinikmati di MPEG 4 seperti inilah contohnya teman teman jadi kepada teman teman yang memakai MPEG 2 sampai sekarang solusinya belum ada solusinya kita harus memakai reseper yang MPEG 4 cuma itu solusi satu satunya teman teman ya cuma itu solusinya oke kita tunggu saja pencariannya sampai selesai ya jangan kita skip supaya kita lihat apa apa saja channelnya ya kemudian saya minta maaf juga kepada teman teman bagi yang mungkin sebal mendengarkan bacotan saya saya mohon maaf misalnya saya hanya membantu siapa yang membutuhkan teman teman ya saya hanya membantu membantunya menurut pengetahuan saya saya mohon maaf sekali kepada teman teman yang mengerti di masalah ini kemudian baru kalian yang baru gabung jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat kemudian yang sudah lama gabung atau yang sudah bergabung atau kepada subscribernya ya terima kasih sekali kepada kalian soalnya berkat kalian juga channel ini berkembang seperti ini oke teman teman kita tunggu saja sampai selesai ya sampai selesai ya selamat menikmati oke teman teman sudah selesai pencariannya ya oke sekarang kita cari industriya nah ini dia teman teman ya ini dia jadi frekuensinya sekarang industriya ini ini dia M4122 12 249 ya ini dia teman teman sekarang industriya ya oke kemudian untuk sctp nya ini dia ini dia teman teman ya oke teman teman oke teman teman sctp kore nya sama ya lihat ya kode nya itu dia oke teman teman sekian dulu video ini ya saya mohon maaf tepat kalian kalau saya ada kesalahan ya kemudian jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat oke teman teman jadi inilah sekarang solusi yang paling mudah ya yang paling mudah untuk mendapatkan industriya yaitu kita harus memakai M4 kalau enggak streaming lagi teman teman dari hp ya jadi untuk sekarang tidak bisa melalui mp2 teman teman oke teman teman sekian dulu video ini kalau saya ada salah saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati